X dan Y adalah bilangan bulat Sisa pembagian X oleh 3 adalah 1 Dan sisa pembagian Y oleh 3 adalah 2 Sisa pembagian 2X ditambah 3Y oleh 3 adalah Jadi disini kita akan menampatkan teorema sisa Jadi disini kan dibilang bahwa X dibagi oleh sisa pembagian X oleh 3 adalah 1 Jadi kita bisa buat dia menjadi seperti ini Jadi kalau kita coba X dibagi 3 Maka kan dia bersesat 1 Tapi kan dia pasti punya hasil pembagian kan Yang berupa bilangan bulat Jadi kita bisa misalkan dia K ditambah 1 per 3 Sama aja kayak kita misalkan 7 dibagi 3 Maka kita coba oleh 2 ditambah 1 per 3 Jadi kurang lebih sama konsepnya Nah sekarang buat yang Y Yang Y itu kan dia kalau dibagi 3 sisanya 2 Nah berarti kalau kita ubah ke bentuk seperti ini juga jadinya Y per 3 Nah biasanya kita pakai variable yang berbeda misalkan L L ditambah 2 per 3 karena dia bersesat 2 Nah lalu kan kita tanya berapa sisa kebagian 2 Setambah Y oleh 3 Nah jadi sekarang kita perlu cari berapa sih nilai X dan Y dari sini Nah disini catatan bahwa K dan L itu elemen belangan bulat Oke sekarang kita coba cari nilai X dan Y dengan mengalihkan 3 dari 2 persamaan ini Jadi yang ini kalau kita kali 3 kita ngembang oleh persamaan yang baru yaitu X sama dengan 3K ditambah 1 Lalu yang kalau Y kita kali 3 Y per 3 nya habis jadi tinggal Y Lalu sebelah kanannya 3 kali L, 3L Lalu 2 per 3 kali 3 ditambah 2 Nah jadi dia adalah nilai X dan Y Nah sekarang kita coba Bentuk 2X plus 3Y Dibagi oleh 3 menjadi seperti ini Jadi kan kita disini punya 2X tambah 3Y dulu 2X tambah 3Y Lalu dibagi oleh 3 Nah sekarang kita substitusi X dan Y yang udah kita perolah disini ke dalam sini Berarti kita dapatnya 2 kali 3K Tambah 1 Tambah 3 kali 3L Tambah 2 Dibagi sama 3 Nah sekarang kita pembilangnya Kita coba sederhanin dulu Sampai udah rapi semua Berarti ini kita bisa jabarin 2 kali 3 ketambah 1 Berarti jadinya 6K Tambah 2 Lalu 3 kali 3L tambah 2 Berarti 9L Tambah 6 Dibagi 3 Nah yang konstant ini kita sederhanin juga Jadinya Kita abis ini dulu Oke Nah Ini jadinya 6K Tambah 9L Tambah 8 Dibagi 3 Nah Disini kan 6K dan 9L Masing-masing bisa kita bagi sama 3 Dan habiskan Artinya Tidak bersisa Sehingga kita bisa bagi dia sama 3 langsung Berarti 6K bagi 3 itu 2K Lalu ditambah 9L bagi 3 itu 3L Nah 8 karena tidak habis bagi 3 Kita Sisakan dulu disini 8 per 3 Nah Tapi 8 ini Bukan sisanya Karena Sisa Dari sebuah pembagian Itu harus kurang dari Pembagian itu sendiri Gitu Nah jadi 2 per 3 ini Masih bisa kita sederhanakan Yaitu Bisa kita ubah jadi Disini sama 2K tambah 3L Nah 8 per 3 Saya kita sederhanakan Jadi 2 Ditambah 2 per 3 Nah Disini kan kita Yang sebelah kiri ini kan Kalau kita gabung Kan dia pasti jadi bilangan bulat kan Karena disini kita udah definisi kan K dan L itu bilangan bulat Ditambah 2 Yang meromong bilangan bulat juga Maka Otomatis dia jadi bilangan bulat kan Lalu ditambah 2 per 3 Nah Seperti Dua contoh yang tadi udah kita buat X dan Y ini Ini adalah sesanya nih Yang Dia menjadi pembilang dari 3 ini Nah maka Sisa pembagian 2 X tambah 3Y Yaitu Adalah ini Dua Adalah ini Dua Dua